Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Lisa Fitri pada perkulian pendidikan agama Islam Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan pengembangan sains Nah meskipun disini yang dibahasakan adalah sains, tetapi sebetulnya ini tidak terbatas pada ilmu-ilmu eksaktas saja Mengelainkan juga dengan ilmu-ilmu sosial Nah disini kita akan membahas apakah Islam itu hanya akan membahas agama saja Sementara pelajaran-pelajaran di perkuliahan yang kita lakukan, semacam di laboratorium dan sebagainya Apakah itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam atau bagaimana Ini bukan hanya kesadaran intelektual yang biasa saja Tetapi juga melibatkan kesadaran emosional Kita betul-betul memahami, oh iya betul, ternyata misalnya teori yang dihasilkan oleh Newton ini Kegunaannya untuk apa, kemudian itu betul-betul teraplikasi dalam kehidupan Begitu pula saat kita memahami ayat Al-Quran ya Kita tahu ternyata sebuah ayat ini maknanya demikian Kemudian kita itu merasa, wah ternyata memang betul ya Oh ternyata iya, oh atau bagaimana Itu setidaknya melibatkan sisi emosional kita Kemudian ada lagi yang paling tinggi itu adalah how to meditate Di sini tingkatannya saat kita membaca itu bukan hanya sekedar kesadaran intelektual atau emosional Tetapi juga menghadirkan kesadaran spiritual Nah di sini apapun yang kita baca itu bukan hanya akan berpengaruh terhadap pengetahuan intelektual kita Atau misalnya emosional kita tetapi juga spiritualitas kita Misalnya ya kita meneliti tentang apa di laboratorium begitu Kemudian kita mengetahui sebuah hal Dan diri sana pula kita bisa memahami bahwa itu adalah salah satu keagungan Allah Itu adalah kuasa Allah Semisal kita melihat mikroba begitu ya Menggunakan apa namanya Mikroskop gitu Kemudian kita melihat Ya ampun ternyata di dunia ini ada makhluk yang sangat kecil sekali Dan mereka hidup bergerak-gerak begitu Siapa sesebut Tuhan ya yang menciptakan ini semua Kan toh manusia itu tidak bisa ya menciptakan ini Di sana kemudian dia itu merasa keimanan itu dan keyakinannya menjadi bertambah kepada Allah Nah ini adalah tingkatan ikro yang paling tinggi yaitu how to meditate Nah teman-teman, ikro disini ya apabila kita belajar tentang bahasa Arab Iqro bismillahirrahmanirrahim Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu Nah disana perintah itu tidak ada objeknya kan Apakah perintah itu disuruh membaca Al-Quran? Atau membaca buku? Atau membaca apa? Nah ternyata disini tidak ada objeknya Dalam satu kaidah bahasa Arab, apabila kalimat perintah tidak disertai dengan objek itu menunjukkan saking luasnya objek yang harus dibaca Sehingga apabila teman-teman memahami ayat ini, wahyu yang pertama kali turun ini Sebetulnya tidak hanya sebatas pada membaca teks, baik teks Al-Quran ataupun buku-buku Tetapi semua hal yang dapat kita pelajari itu adalah objek yang harus kita baca Itu adalah yang harus kita ikro Termasuk kehidupan kita, fenomena-fenomena alam Kemudian kejadian-kejadian dalam hidup kita Itu adalah yang harus kita baca, yang diperintahkan dalam ayat ini Tetapi juga ada kelanjutannya, ikro disana bukan hanya sekadar ikro Yang melibatkan intelektualitas atau emosionalitas Tetapi juga harus sampai pada spiritualitas Yang melibatkan ikro bismiro bikalati kolak Atas nama Tuhanmu Ini loh, segala sesuatu ini adalah atas kehendak Allah SWT Nah baik demikian teman-teman Oleh karena itu sebetulnya dalam Islam itu Tidak ada pemisahan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat Baik ilmu-ilmu dunia atau yang biasa kita sebut sebagai ilmu-ilmu yang eksaktal, sosial, begitu selain agama Itu sebetulnya itu adalah ilmu Allah juga Dan dalam Islam itu tidak ada pemisahan antara hal duniawi dan hal ukrawi Dua-duanya itu saling berhubungan Kehidupan kita di dunia akan berpengaruh terhadap kehidupan kita di akhirat Begitu pula, cita-cita kehidupan di akhirat tidak akan terpenuhi Jika kehidupan di dunianya tidak dilakukan dengan baik Nah oleh karena itu sebetulnya ya bagi seorang muslim itu Segala sesuatu yang dipelajari, segala sesuatu yang dilaksanakan, yang dikerjakan Itu pasti akan membawa keinsyafan ilahiyah Atau kita merasa sadar bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita Bahwa Allah itu selalu hadir dalam segala perbuatan dan kehidupan kita Nah ini ada salah satu surat Yang namanya surat Ali Imran Ayat 190-191 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Nah teman-teman bisa teman-teman baca ya Sesungguhnya pada penciptaan langit, bumi, pergantian siang, malam Itu adalah terdapat ayat Nah ayat disini adalah sesuatu itu yang tadi kita saat kita belajar tentang surat Al-Alaq itu ya Ayat ini adalah segala sesuatu yang bisa kita baca Itu disebut ayat Jadi dalam Al-Quran, makna ayat itu adalah segala sesuatu selain Allah itu disebut ayat Itu adalah ada tanda-tanda gitu kan Bagi seorang ulul albab Nah orang ulul albab ini dalam Al-Quran itu adalah salah satu derajat manusia yang tinggi Yang diberikan insight begitu ya Untuk bisa memahami fenomena-fenomena sosial Kemudian dia itu dari fenomena sosial atau fenomena kehidupan itu Bisa meningkatkan keimanannya kepada Allah Siapa itu ulul albab? Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah Baik saat berdiri Baik atau duduk atau sedang berbaring Dan selalu berfikir Mengenai penciptaan langit dan bumi Nah berfikir disini bukan hanya sekedar Kenapa ya langit warnanya biru Bukan hanya itu tetapi dia betul-betul mempelajari Apa sih kenapa kok langit itu bisa warnanya biru Begitu ya Apakah biru itu memang betul-betul warnanya biru Ataukah memang itu adalah batasan dari penglihatan kita Yang tidak bisa melihat saking jauhnya Sehingga penglihatan kita melihat itu menjadi warna biru Begitu Kemudian misalnya saat melihat bintang-bintang gitu ya Kok bisa ngapung di atas berkelap-kelip Kecil sekali Apakah memang kecil atau ternyata itu saking besarnya Dan bagaimana benda-benda sebesar itu Mereka tetap bisa berputar Tidak bertabrakan satu sama lainnya Begitu Dan dari sana pula maka dia akan mengatakan Rabbana makholak tahaza baltila Maha suci Allah Ternyata di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang sia-sia Semuanya itu pasti ada tujuannya Semuanya itu pasti ada manfaatnya Dan semuanya pasti ada ilmunya Oleh karena itu tidak salah Sebuah ungkapan yang mengatakan Bahwa apabila lautan ini dijadikan tinta Untuk menuliskan ilmu Allah Maka itu tidak akan cukup untuk menuliskannya Nah bukan tentu saja disini Yang bisa kita baca itu bukan hanya sekedar fenomena alam ya teman-teman Tetapi segala sesuatu dalam kehidupan kita juga Termasuk misalnya Kok kenapa ya diri kita itu misalnya pengennya kuliahnya di jurusan yang lain Tetapi kita masuk ke jurusan yang ini gitu Nah dari sana kalau seandainya kita itu adalah seorang ulul albab Kita bisa berpikir Kita bisa mengambil sisi positifnya Oh ternyata mungkin saja ya Kalau saya kuliah di jurusan lain Nanti S2-nya saya tidak akan mendapatkan beasiswa Atau apabila saya kuliah di jurusan yang saya inginkan itu Saya nanti tidak akan mendapatkan ilmu Atau tidak dapat mengembangkan diri seperti saat ini Atau misalnya saat saya kuliah di sebuah kota A atau B Mungkin pergaulannya tidak akan sebagus di kampus yang sekarang Nah dari sana lah maka seorang ulul albab itu akan selalu melihat segala sesuatu itu secara positif Kemudian dia dilihat juga Segala sesuatu juga sebagai objek Apa namanya objek pembelajarannya Yang sehingga meningkatkan keimanan dan kesadarannya akan Allah Nah teman-teman apabila kita melihat ya kembali lagi terhadap yang empat tingkatan ikro tadi itu Nah disini kita banyak sekali contoh Para ulama jaman dulu Terutama jaman-jaman klasik ya Masa Islam klasik Masa dinasti-dinasti Nanti apabila teman-teman ingin membaca Silahkan dibaca tokoh-tokoh Islam yang sangat terkenal Pada dinasti Umayyah Abasyah Ya Umayyah I, Umayyah II atau Abasyah Dinasti Fatimiyah dan sebagainya Itu banyak sekali ilmuwan muslim yang luar biasa sekali Mereka bukan hanya ahli agama Islam Tetapi juga mereka adalah seorang saintis Kemudian mereka juga ahli sosial Mereka juga adalah dokter, astronom dan sebagainya Apabila teman-teman belajar tentang Al-Jabar Nah itu sebetulnya Al-Jabar itu menarik ya Karena itu ditemukannya Kalau saya tidak salah baca ya Itu oleh ulama Islam sendiri Teman-teman juga bisa mempelajari Siapa sebetulnya Al-Khwarizmi gitu Dan sebagainya Nah disini saya hadirkan salah satu contoh Tokoh yang sangat luar biasa sekali Yaitu Ibn Rusdi Atau yang biasa dikenal sebagai Aferos Kalau di Eropa Jadi Ibn Rusdi ini adalah tokoh yang Yaitu tingkat ikronya itu sampai how to meditate gitu Sampai ke tingkatannya keempat itu Ibn Rusdi ini menulis banyak sekali kitab Yang itu saat Ya apabila teman-teman belajar tentang sejarah ya Jadi kan pada dinasti Umayyah II itu Islam itu kan berkembang di Spanyol ya teman-teman Nah saat itu Islam itu sangat mengalami kejayaan yang sangat luar biasa sekali Tetapi karena ada sebuah perang Yang teman-teman tahu mungkin perang salib Yang pada akhirnya itu Islam itu kalah Nah disana Jadi bangsa-bangsa Apa namanya Bangsa-bangsa Tentara Romawi ya Namanya Itu mereka itu membawa Ilmu-ilmu dari Islam Jadi sebetulnya ya Kemajuan Eropa sekarang itu Sebetulnya awalnya sekali itu berasa Mereka belajar dari Islam sendiri Mereka menerjemahkan kitab-kitab Kemudian mereka juga menerjemahkan buku-buku Kemudian mereka mengajarkannya Begitu Nah oleh karena itu Ini Nama-nama semacam Ibn Rusdi itu dikenal sebagai Aferos Ini adalah Apa istilahnya itu Transliterasi dalam nulisan mereka gitu Mereka susah mengucapkan Ibn Rusd Tapi mereka mengucapkan sebagai Aferos Begitu juga dengan Afisena Itu adalah Ibn Sina Kemudian dan banyak lagi ya Silahkan nanti teman-teman bisa mempelajari tentang ini Nah siapakah Ibn Rusdi ini Ibn Rusdi ini adalah tokoh yang sangat Multitalent sekali dalam keilmuan Beliau itu memiliki sebuah buku Yang berjudul Bidayatul Muzidahid Wani Hayatul Muqtasid Ini kitab yang sangat terkenal sekali Di kalangan Fukoha atau ilmu fikih Buku ini Membahas tentang fikih perbandingan mazhab Dan buku ini dijadikan rujukan utama loh ya Dalam fikih perbandingan madhab Jadi di buku ini tuh Lengkap sekali pembahasannya Semisal begini Tata acara wudhu Menurut madhab syafi'i Begini Menurut madhab maliki Begini Menurut madhab hanafi Begini Menurut madhab hanbali Seperti ini Alasannya apa Perbedaannya Tetapnya dimana Dan kemudian Manakah dalil yang paling kuat Kemudian Hal yang membatalkan wudhu Apakah bersentuhan kulit itu Membatalkan wudhu Atau tidak Menurut madhab syafi'i Bagaimana Menurut madhab hanafi Bagaimana Dan seterusnya dijelaskan Sampai detail sekali Makanya Seolah-olah ya Apabila Seorang Ahli fikih Membaca kitab ini Seolah-olah Oh ibn Rushdie ini adalah Dia Fukoha Dia ahli fikih Dia itu ahli hukum Islam yang sangat Luar biasa sekali Ini buku Rujukan utama Teman-teman Oke Tapi apabila Kita misalnya Membaca Karya beliau Yang berjudul Kuliat Fitib Yang dalam Bahasa Eropa itu Kelijet Kelijet itu mungkin Dari kuliat ya Teman-teman Kuliat Fitib Nah ini yang mengenai Tentang kedokteran Dan jumlah jilidnya pun Tidak Tidak Ecek-ecek gitu ya Ini jumlahnya ada Tujuh jilid Berarti kan sangat Luar biasa sekali Di dalamnya Didelaskan tentang Anatomi Kemudian tentang Penyakit-penyakit Cara-cara penyembuhan Dan sebagainya Itu sangat luar biasa Sekali Dan dijadikan Salah satu Sebagai Rujukan bagi Ilmu kedokteran Di Eropa pada masa dulu Demikian pula Dengan saat kita Membaca Kuliat Kuliat Apa Maksudnya Tahafud Nah kitab ini adalah Kitab yang ditulis Untuk mengkritisi Kitab Tahafud Al-Falasifahnya Karya Imam Al-Ghazali Nah disini Ini bahasannya Tentang Akhidah Tetapi lebih keilmu kalam Ya lebih filsafat juga Begitu Dan ini Sangat luar biasa Seolah-olah Kita saat membaca Kitab Tahafud Tahafud ini Kita lupa bahwa Ternyata Ibn Rushdie juga Seorang dokter gitu Saking luar biasanya Kitab Akhidah ini Selain itu Misalnya ya Ibn Rushdie ini juga Ahli dalam Bidang-bidang Filsafat Karena saat itu kan Lagi tren ya Yang namanya Filsafat-filsafat Seperti Aristoteles Plato Dan sebagainya Nah disini Ibn Rushdie juga Punya karya Tentang itu Tentang pemikirannya Aristoteles Kemudian Plato Kemudian dia juga Membuat kritik-kritik Terhadap Filosof Islam sebelumnya Seperti Al-Farabi Ibn Rushdie Dan sebagainya Dan begitu pula Dengan Selain Yang namanya Akhidah Kemudian filsafat Ada juga Karya-karya beliau Mengenai Salah satunya Kitab Nah demikian Teman-teman Ini mungkin Saat seseorang Tingkatan ikro Sudah pada Tingkatan yang Paling atas Bagi dia itu Tidak ada Yang namanya Ilmu dunia Dan ilmu akhirat Tidak ada Semuanya itu Adalah ilmu Allah Saat kita Mempelajari Tentang hukum Islam Kita sadar Bahwa itu Adalah hukumnya Allah Saat kita Mempelajari Tentang ilmu Kedokteran Kita sadar juga Bahwa itu adalah Ilmunya Allah Saat kita Mempelajari Filsafat Kita juga Paham bahwa Filsafat itu Adalah ilmunya Allah pula Jadi Di sini Tidak ada Sebetulnya Pembatasan Antara Ilmu agama Atau Hal dunia Dengan hal Ukrawi Atau hal akhirat Tidak ada Semuanya itu Sangat berkaitan Dan semuanya itu Adalah ilmunya Dan kekuasaannya Allah Nah teman-teman Apabila kita bertanya Apakah mungkin Kita itu sekarang Mempelajari Semua itu ya Kan sekarang Ada istilah Namanya Profesionalisme Atau Spesialisasi Begitu Misalnya Saya Spesialisasinya Saya Mungkin Kalau dalam bidang Tafsir Tafsir Atau pendidikan Islam Pendidikan Islam Saya tidak ahli Dalam Bidang kimia Misalnya Begitu Misalnya Teman-teman juga Saya ahlinya Matematika Saya tidak ahli Dalam Bidang biologi Atau saya ahlinya Peternakan Saya tidak ahli Dalam bidang Sastra Begitu Nah apakah mungkin Kita itu Menjadi seorang Sosok Seperti Ibnu Rusdi Kemudian Ibnu Sina Kemudian Ibnu Bajah Ibnu Tufel Dan sebagainya Seperti Para pendahulu-pendahulu Kita Nah jawabannya Ya mungkin Seseorang Bisa jadi Sangat Menguasai Hanya saja Mungkin Sekarang Menjadi Lebih terbatas Tetapi Kita memiliki Sebuah Metode Untuk Mengintegrasikan Ilmu Dan Agama Bagaimana Caranya Coba Kita Lihat Yang pertama Ada yang namanya Tafsir Ilmi Tafsir Ilmi Ini Merupakan Upaya Untuk Memahami Makna Al-Quran Dengan Menyebutkan Nomenklatur Keilmuan Yang sedang Berkembang Serta Berusaha Menggali Dimensi Keilmuan Dan Makna Filosofis Dari Al-Quran Artinya Tafsir Ilmi Itu Sebuah Tafsir Penafsiran Ayat-ayat Al-Quran Yang Membahas Tentang Misalnya Sains Terutama Sains Atau Sosial Tapi Disana Disandingkan Juga Dengan Istilah Istilahnya Atau Pemahaman Pemahaman Atau Teori Yang Berkaitan Dengan Ilmu Yang Sedang Dibahas Misalnya Penciptaan Gunung Menurut Al-Quran Seperti Apa Dan Berdasarkan Menurut Teori Dari Geologi Sendiri Seperti Apa Nah Itu Digabungkan Itu Adalah Namanya Tafsir Ilmi Tetapi Harus Dicatat Disini Bahwa Tafsir Sebatas Legitimasi Sebuah Teori Sains Oleh Ayat Al-Quran Semisal Begini Ada Sebuah Teori Misalnya Teori Nebula Tentang Penciptaan Alam Semesta Kemudian Ini Ayatnya Yang Mendukung Itu Bukan Seperti Itu Atau Misalnya Teori Big Bang Kemudian Ini Ayatnya Yang Mendukung Bukan Seperti Itu Bukan Tafsir Ilmi Yang Sebetulnya Atau Sebaliknya Misalnya Oh Ini Ada Ayat Al-Quran Semacam A, B, C Oh Ini Ternyata Ada Teori Yang Sesuai Itu Bukan Hanya Sebatas Itu Sebetulnya Tetapi Disana Lebih Menggali Makna Filosofis Dan Membuktikan Kemujizatan Al-Quran Tentu Disini Tidak Benar Juga Apabila Kita Menyandingkan Semacam Begini Nabi Adam Disebut Sebagai Manusia Pertama Dalam Al-Quran Tetapi Bagaimana Dengan Teori Darwin Yang menyebutkan Bahwa manusia Itu adalah Hasil Evolusi Yang mana Yang betul Nah Sebetulnya Tafsir ilmi Bukan Berada Disana Bukan Berada Pada Benar Apa Salahnya Mana Yang betul Apakah Teori Sains Atau Ayat Al-Quran Bukan Disana Dan Perhatikan Juga Bahwasannya Apabila Kita Mempelajari Tentang Ayat Ayat Tentang Sains Dalam Al-Quran Itu Al-Quran Tidak Pernah Membicarakannya Secara Detail Pasti Sangat Umum Sekali Misalnya Teori Tentang Apa Namanya Ayat Ayat Tentang Kabut Saya lupa Ayat Ayat Berapa Itu Ternyata Kalau kita Sandingkan Bisa Sesuai Sekali Dengan Teori Nebula Atau Teori Big Bang Dan Disini Tentu Saja Bukan Yang Dicari Adalah Apakah Al-Quran Yang Salah Atau Teorinya Yang Salah Bukan Semata Mata Adalah Untuk Menunjukkan Kemujizatan Al-Quran Disini Ada Beberapa Contoh Tafsir Ilmi Salah Satunya Tafsir Al-Quran Tematik Yang Dikeluarkan Oleh Lajnah Pentafsihan Al-Quran Balitbang Kemenag RI Ini Yang Contohnya Yang Warna Merah Teman Teman Juga Bisa Mengunduhnya Ada Nanti Saya Kasih Di Bagian Referensi Yang Paling Akhir Teman Teman Bisa Mengunduh Itu Kemudian Yang Kedua Adalah Tafsir Harun Yahya Harun Yahya Ini Sangat Terkenal Sekali Terutama Jaman Dulu Mengenai Tafsir Ilminya Teman Teman Silahkan Bisa Cari Di Youtube Atau Dimana Begitu Tentang Tafsir Ilminya Harun Yahya Meskipun Harun Yahya Sekarang Dari Segi Akidah Ya Mungkin Banyak Yang Memper Tanyakan Tentang Apakah Dia Masih Layak Atau Tidak Begitu Tetapi Mengenai Tafsir Ilminya Ini Sangat Luar Biasa Dan Bisa Teman Teman Jadikan Sebagai Referensi Keilmuan Itu Yang Pertama Tentang Tafsir Ilmi Yang Kedua Ada Metode Integrasi Interkoneksi Keilmuan Yang Digegas Oleh Pak Amin Abdullah Dari UIN Sunan Kalijaga Nah Disini Teman Teman Bisa Lihat Gambarnya Itu Yang Disebut Sebagai Jaring Laba Keilmuan Di Tengah Itu Ada Al-Quran Dan Hadis Al-Quran Sunnah Kemudian Ada Di Baris Yang Kedua Ada Method And Approaches Kemudian Apa Namanya Metodologi Dan Pendekatan Kemudian Yang Ketiga Itu Ada Ilmu Keislaman Semacam Tasawuf Hadis Tarif Fikih Tafsir Bahasa Ilmu Kalam Filsafat Dan Yang Keempat Ada Antropologi Arkeologi Filologi Kemudian Hermenetik Dan Sebagainya Baru Di Baris Yang Terakhir Itu Yang Terluar Ada Gender Kemudian Isu-isu Lingkungan Kemudian Hukum Internasional Pluralisme Ekonomi Dan Sebagainya Nah Bagaimanakah Metode Ini Bekerja Jadi Menurut Metode Ini Teori Ini Al-Quran Dan Hadis Itu Merupakan Sumber Ilmu Yang Dapat Dikaji Dan Diterapkan Dalam Berbagai Disiplin Keilmuan Menggunakan Berbagai Metode Dan Pendekatan Ilmiah Setiap Bidang Ilmu Memiliki Batas-batasan Identitas Tetapi Dapat Berinteraksi Secara Dinamis Nah Disana Kan Teman-teman Bisa Lihat Ada Garisnya Terputus-putus Nah Itu Artinya Setiap Ilmu Itu Kan Ada Batasannya Masing-masing Semacam Misalnya Matematika Kan Ada Batasannya Masing-masing Kan Jelas kan Batasannya Antara Matematika Dengan Kimia Tetapi Karena Disana Garisnya Putus-putus Jadi Sebetulnya Antara Matematika Dengan Fisika Atau Kimia Atau Biologi Itu Memiliki Ada hubungannya Pula Nah Tentu saja Disini Hubungan Disana Itu Bukan Hanya Antara Ilmu-ilmu Yang Serumpuan Tetapi Juga Dengan Ilmu-ilmu Keislaman Dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya Nah Itulah Yang Disebut Sebagai Integrasi Dan Interkoneksi Keilmuan Keilmuan Ini Yang Pertama Adalah Semi Vermeable Yaitu Hubungan Antara Disiplin Ilmu Yang Tidak Dibatasi Tembok Ada Sekat Yang Jelas Tetapi Salah Satu Ilmu Dapat Merembes Satu Sama Lain Jadi Masih Ada Garis Yang Jelas Antara Disiplin Ilmu Tetapi Ilmu Tersebut Membuka Diri Untuk Saling Berkomunikasi Memberikan Dan Menerima Masukan Dari Disiplin Ilmu Lainnya Contohnya Begini Misalnya Dalam Ilmu Tafsir Saya membaca Misalnya Tafsir Kemudian Disana Saya melihat Menganalisi Sebuah ayat Dari segi Bahasa Jelaskan Perbedaan Antara Tafsir Dengan Bahasa Itu Seperti Apa Atau Misalnya Antara Tafsir Dengan Sains Jelaskan Perbedaannya Seperti Apa Tetapi Misalnya Saya membahas Tentang Ayat Ayat Yang Tentang Penciptaan Langit Dan Bumi Misalnya Sesungguhnya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Dalam Enam Masa Begitu Enam Masa Yang dimaksud Seperti Apa Kemudian Saya Mengambil Kajian Dari Sains Yang Menyatakan Enam Masa Ternyata Enam Waktu Yang Sangat Lama Sekali Itu Saling Memberikan Masukan Tetapi Jelaskan Perbedaannya Antara Sebuah Teori Penciptaan Alam Semesta Dari Sains Dengan Yang Ada Di Angkuran Yang Kedua Adalah Intersubjective Testability Nah Disini Bukan Hanya Sekadar Memberi Masukan Tetapi Ada Komunitas Keilmuan Yang Bersama Sama Menguji Tingkat Kebenaran Penafsiran Dan Pemaknaan Data Yang Dipeloleh Oleh Peneliti Ilmuwan Dan Dari Lapangan Misalnya Begini Teman-teman Nanti Kita Bahas Tentang Ada Saya Hadirkan Contohnya Menurut Para Ulama Klasik Dan Begitu Pula Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Tentang Kenajisan Air Liur Anjing Yang Menyatakan Dalam Sebuah Hadis Yang Dirutkan Oleh Abu Hurairah Bahwa Apabila Sebuah Bejana Habis Dijelat Anjing Maka Itu Harus Disucikan Sebanyak 7 kali Dan Salah Satunya Itu Adalah Dengan Tanah Begitu Nah Kemudian Itu kan Dari Segi Ilmu Hadisnya Kemudian Dari Segi Sainsnya Misalnya Dari Ilmu Kimia Atau Apa Saya Kurang Begitu Paham Disini Atau Mungkin Dari Biologi Dilihat Misalnya Ternyata Hasil Jelatan Anjing Itu Mengandung Bakteri Bakteri Atau Zat-zat Lain Yang Sangat Berbahaya Bagi Manusia Kemudian Dilihat Juga Ternyata Dari Unsur Tanah Itu Ada Sebuah Zat Yang Bisa Mematikan Atau Mensterilkan Semua Mikroba Mikroba Yang Berbahaya Nah Inilah Yang Disebut Sebagai Intersubjective Testability Kemudian Dari Sana Misalnya Dari Hasil Apa Namanya Diskusi Antara Kedua Ilmu Ini Kemudian Menghasilkan Oternya Tanah Yang Dimaksud Itu Bukan Hanya Tanah Biasa Tetapi Tanah Yang Betul Murni Sehingga Ada Jika Ada Zat Lain Yang Itu Sama Mengandung Zat Yang Seperti Ada Di Tanah Yang Bisa Mensterilkan Mikroba Mikroba Jahat Yang Dimaksud Begitu Oternya Itu Bisa Digantikan Tanah Itu Begitukan Dengan Zat Yang Lain Sehingga Disini Ada Fikih Yang Baru Bahwa Mesucikan Tanah Mesucikan Nazism Mughal Lado Itu Ternyata Bukan Hanya Bisa Melalui Tanah Tetapi Bisa Melalui Bahan Bahan Lain Yang Memiliki Kandungan Yang Sama Dengan Yang Dimiliki Tanah Murni Nah Itu Adalah Intersubjective Testability Kemudian Yang Ketiga Adalah Creative Imagination Nah Disini Bukan Hanya Sebatas Itu Tetapi Disini Betul-betul Melahirkan Sebuah Teori Baru Yang Dihasilkan Dari Dialektika Antar Ilmu Bukan Hanya Dari Satu Atau Dua Ilmu Saja Tapi Betul-betul Dari Banyak Sekali Ilmu Misalnya Begini Tentang Penanganan Global Woming Harus Seperti Apa Dilihat Dari Agamanya Seperti Apa Dari Sainsnya Seperti Apa Dari Sosial Apa Kemudian Ketiga Tokoh Tersebut Ketiga Ilmu Tersebut Bergabung Memunculkan Sebuah Teori Baru Oh Ternyata Untuk Menangani Global Woming Harus Seperti Ini Karena Dasar Agamanya Seperti Ini Kuat Kemudian Pembuktian Sainsnya Kuat Dan Ilmu Sosialnya Ternyata Seperti Ini Teori Tersebut Harus Diterapain Seperti Itu Begitu Nah Disini Adalah Menghasilkan Teori Yang Baru Naik Lagi